hai assalamualaikum hari ini aku akan membagikan cara membuat bakmi goreng atau bakmi jawa untuk hajatan atau untuk catering ya teman-teman ini porsinya banyak sekali ini untuk 125 porsi penasaran gimana cara aku membuatnya dan apa saja bahan-bahannya ikuti terus videonya sampai selesai dan bagi teman-teman yang baru pertama mampir jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap kali saya upload video baru terima kasih dan untuk yang pertama kali ini akan aku buat bumbunya dulu ini ada bawang merah ini 250 gram bawang putih juga 250 gram tiga sendok makan gula pasir terus kemudian ada micin ini satu satu sendok makan terus kemudian gula pasir ini aku menggunakan tiga sendok makan terus satu sendok maka rica ya teman-teman ini merica yang utuh nanti ini aku haluskan terus kemudian ini bahan utamanya itu yaitu mie ya ini aku menggunakan mie kering aja seperti ini ini aku menggunakan lima bungkus dan ini bungkusnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil ya ini sedang saja seperti ini dan ini aku rebus ya nanti terus kemudian ini bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman kemudian ini aku tumis sampai benar-benar matang kalau tidak matang itu rasanya kurang enak ya teman-teman jadi ini benar-benar matang ya untuk menumis bumbunya ini nah kalau sudah seperti ini baru ini aku tambahkan tambahkan tadi ya bumbu-bumbunya tadi ada gula pasir ada garam terus kemudian ada micin ini aku masukkan aja seperti ini nah kalau sudah mulai airnya itu menyusut seperti ini baru aku tambahkan minyak goreng dan minyak gorengnya ini secukupnya saja ya temen-temen nah kalau sudah berubah warna dan minyaknya ini sudah keluar seperti ini ini tandanya bumbunya sudah mulai matang ya teman-teman terus kemudian lanjut ini aku rebus air kemudian ini aku rebus minyak tadi ya direbus dulu terus kemudian ini aku cuci pakai air dingin dan waktu mencucinya ini tidak kerekam ya teman-teman ya maaf ya jadi ini cuma merebusnya aja seperti ini menggunakan dengan air yang banyak ya supaya nanti minyak itu matangnya merata dan setelah direbus seperti ini langsung dicuci dengan air dingin supaya kematangannya itu tetap stabil ya teman-teman terus kemudian ini aku pindah ke penggorengan yang besar seperti ini aku beri minyak lagi aku tambahkan minyak sedikit terus kemudian aku tumis lagi bumbu yang sudah aku tumis sebelumnya tadi ya teman-teman ini tidak terlalu dimatangkan aja cuma saya pindah tempatnya saja ya teman-teman nah kalau sudah seperti ini ini tandanya bumbunya ini sudah siap untuk dimasak ini wortel aku menggunakan daun wortel 2 kg ya teman-teman wortel karena keras jadi aku masukkan duluan terus kemudian ini daun bawang dan daun seledri daun seledri nya tidak aku masukkan cuma daun bawang saja ya teman-teman ini aku menggunakan empat batang daun bawang dan sedikit daun seledri terus kemudian ini ada sawi hijau dan ini kalau sudah setengah matang wortelnya baru saya aku masukkan sawi hijaunya dan ini diaduk-aduk aja dan ini tidak perlu ditambahkan air ya teman-teman karena kenapa sawi hijau ini sudah mengeluarkan air nah kalau sudah tercampur rata seperti ini ini tandanya sudah cukup kemudian ini aku masukkan minyak tadi ya teman-teman yang udah aku rebus dan aku cuci pakai air dingin dan ini tidak aku tambahkan minyak lagi teman-teman nanti tidak akan lengket karena apa sudah kalau sudah matang seperti ini sawinya dan wortelnya ini aku matikan kompornya dan kemudian ini aku aduk-aduk aja ya teman-teman aku campur dan tidak aku nyalakan apinya dan kalau sudah tercampur rata seperti ini ini dengan api yang udah aku matikan ini nanti aku kukus ya teman-teman rahasianya supaya tidak cepat basi kalau sudah tercampur rata seperti ini nanti ini aku kukus dan ini aku sudah siapkan pengukus dan aku al kasih alas daun pisang dan ini mengukusnya itu selama 15 menit dan tidak terlalu lama ya teman-teman dan ini dijamin tidak akan mudah basi dan ini sudah lima menit aku buka terus kemudian aku balik-balik ya yang dibawanya itu supaya matangnya dan merata dan ini nanti dikukus kembali selama kurang lebih 10 menit jadi total pengukusan disini ini aku memakai 15 menit ya teman-teman dan ini hasilnya sudah 10 menit yang sudah aku balik tadi ini sudah matang kemudian ini aku angkat dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ini tidak terlalu banyak minyak ya jadi ini enak banget dan tidak cepat mudah basi dan ini aku taburi daun seledri ya teman-teman terus kemudian ini ada bawang goreng kalau kalian pengen tahu gimana cara aku membuat bawang goreng yang tahan lama dan renyah dan tidak kosong ini ada resepnya ya teman-teman di atas ya terus kemudian ini aku siapkan seperti ini ya ini pakai nasi kotak seperti ini dan ini kalau dipakai masak pagi dan sampai sore pun tidak mudah basi ya teman-teman untuk catering atau untuk hajatan itu mudah sekali dan tidak terlalu repot untuk mengaduk-ngaduknya dan ini dia hasilnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati